terus Amerika juga udah mulai ya sekarang udah mulai-mulai sehat juga gitu ya, karena dia, the Fed juga udah mulai nurin suku muka dan di inflasi juga udah mulai-mulai santai nih walaupun tetap kita kencangkan sabuk ikat pinggang nah bagaimana sih kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang konsepnya ISG ini nih ya konsepnya ISG ini yang saya dibilang di awal, sustain jadi memang perusahaan-perusahaan ini ke depannya itu semoga ya, itu kuat akan tekanan-tekanan seperti ini atau kejolok-kejolok market kayak gini, jadi dia gak perlu tentang hal itu karena yang kita pilih ketika kita, mindsetnya ada value investing, itu kan for the long term 5 sampai 30 tahun ke depan gitu ya, 5 sampai 30 tahun ke depan dengan perjalanan 5 tahun sampai 30 tahun ke depan itu, kita kan gak ada yang tau nih entah ada resesial kah, atau ada ada ancaman-ancaman ekonomi lainnya kah, atau ada bencana ekonomi lainnya kah, kita gak ada yang tau, makanya sekuat, seberapa kuat konsep ISG ini itu kuat banget gitu loh, mereka bener-bener kuat banget untuk sustain ke depannya, makanya bisa dibilang sampai bisa dibilang 5 sampai 30 tahun ke depan tuh memang itu bukan main-main gitu loh bukan main-main, jadi sustain itu sih yang bener-bener mereka tuh, dan oh iya sedikit cerita juga sebetulnya saya juga punya, jadi jadi saya itu ketika terjun di dunia pasar modal saya tuh ada konsep tambang emas tambang emas jadi dimana tambang emas ini kan ada 2 bisnis atau investasi gitu ya nah kalau saya lebih pilihnya ke full dana saya ke tambang emas ini adalah investasi di saham gitu mungkin ini salah satunya saya udah berinvestasi juga yang untuk value investing di luar di luar akun saya untuk swing dan scalping ya ibarannya itu lebih ke energi yang berkonsep ISG ini gitu loh karena kenapa? karena saya berpikir bahwa perusahaan itu sustain gitu loh ke depannya karena dari konsep ISG ini tuh luas banget gitu loh luas banget dari lingkungan masyarakat dan tata kelolanya tuh udah mencapuk semuanya gitu ya artinya dia tuh juga udah siap nih ketika ada gejolak-gejolak market atau ekonomi yang gak lagi goyang dia udah siap nih untuk melawan itu gitu loh untuk melewati itu pelan-pelan udah siap jadi makanya ya balik lagi sustain itu sih mas makanya saya percaya sama ISG itu siap-siap mas siap keren banget nih mas bintang udah 4 pertanyaannya mas total sudah tadi 4-4-8 kita masih ada 7 lagi nih mas tapi mungkin gak keburu nih mas soalnya kita cuma tinggal 15 menit lagi pertanyaan selanjutnya mas boleh nah kita bicara sektor tadi ini masih berkaitan mas dengan pertanyaan sebelumnya sektor-sektor apa saja yang akan potensi menjadi pemain utama nih mas di investasi hijau ini karena kan gak cuma gak cuma sektor energi ya mas ya tapi sektor perbankan pun bisa masuk ke investasi hijau juga sepanjang mereka memang punya program yang mendukung ke arah sana gitu kira-kira sektor apa nih mas yang akan jadi leader disini atau semua sektor punya potensi untuk jadi leader mas iya jadi balik lagi sih sebetulnya semua sektor itu punya potensi sih tapi mungkin high-high yang sekarang itu kan mungkin kalau kalau misalkan kita bicarakan fondasinya di Indonesia nih kan ada dua ya coal sektor coal sama CPO ya mungkin kan kalau CPO ini lagi lagi drop-drop banget tentunya karena harga ton per barel itu luar biasa banget ya dan itu dia lagi lagi membenahi mungkin pelan-pelan semoga aja di tahun depan itu atau dua tahun ke depan sektor CPO ini bisa manggung lagi nih kayak tahun kemarin di awal COVID itu luar biasa banget kan sektor CPO terus yang sekarang yang lagi concern ada dua yang saya lihat hanya dua aja nih untuk setahun ke depannya gitu ya sektor coal sama sektor energi baru terbarukan sih mas itu aja sih atau mungkin memang kalau misalkan teman-teman mau lihat-lihat sektor properti ya sektor properti karena kan IKN udah mulai-mulai dibicarkan kembali nih sektor properti boleh dilihat juga sih gitu jadi kan jadi jadi untuk awal ini coal dan EBT dulu ya mas energi baru terbarukan siap siap tapi teman-teman tau gak bahwa salah satu indeks ESG Bursa itu namanya adalah ESG Sektor Leader IDX KHT jadi indeks kita itu menilai dari IDX IC itu kan ada sebelah sektor ya teman-teman ya kalau yang sudah perhatiin IDX IC kita kita akan ambil beberapa emiten yang memang punya strength dibanding perusahaan-perusahaan lain di sektornya jadi mungkin kita bicara sektor energi kita akan ambil satu dua emiten dari sektor energi yang punya yang concern ke ESG sektor lainnya perbankan pun juga sama gitu tetapi nah ini saya lupa ngingatin nih mas bintang empat indeks itu teman-teman bukan indeks syariah jadi indeks itu indeks konvensional nah jadi teman-teman nanti begitu mau memilih saham yang ada dari indeks itu jangan lupa di cross-check dulu dia syariah apa enggak kita takutnya nanti main key-in-key ini aja kan mas ini kayaknya ini bagus nih terus analisa sedikit analisa satu dua hari gitu kan terus masukin pencet eh ternyata nggak syariah terus nggak pakai akun syariah lagi kalau pakai akun syariah enaknya mas minta tapi kalau nggak pakai akun syariah kan nanti lolosin aja tuh orderannya malah match nah jadi hati-hati teman-teman kita memang ada rencana untuk mengembangkan yang ESG syariahnya tapi mungkin tahun depan jadi teman-teman tunggu aja tanggal mainnya wah menarik nih menarik nih mas kita lanjut lagi nih mas boleh nah ini mungkin agak spesifik ke Mirai nih mas di dalam aplikasi Mirai apakah ada rekomendasi perusahaan mana yang sudah menerapkan ESG dan bisa kita beli berdasarkan profil risiko kita oke jadi mungkin ada nggak informasinya kalau di aplikasi oke baik jadi sebetulnya di informasi di Mirai ini kalau misalkan lebih spesifik ESG ini tuh nggak ada jadi kalau misalkan kalau di Mirai itu kita bisa lihat per indeksnya aja gitu ya dan mungkin memang kita bisa pakai analisa-analisa lainnya lah ya untuk dibantu itu gitu loh paling itu aja sih untuk sekuritas Mirai itu aja sih dan ini sepertinya semua sekuritas kayaknya sama ya mas ya sama kayaknya belum ada sekuritas lain yang cuma kayak nggak ada mengkotakan oh ini ESG banget nih itu kayaknya nggak sih paling mungkin di bagian news atau riset kali ya mas ada mungkin emiten ini betul ya mungkin ada kalau ada yang lagi apa emitennya lagi bikin keberakan baru gitu kan biasanya ada tuh di bagian news atau risetnya perusahaan sekuritas itu teman-teman termasuk Mirai itu ada perusahaan ABCD melakukan ekspansi ke misalkan energi baru terbarukan gitu biasanya akan kelihatan gitu siap mas bintang siap jadi sebenarnya nggak akan membantu juga ya mas ya di aplikasi itu buka konstituen indeksnya terus nanti tinggal lakukan analisa analisa lainnya yang sudah disediakan toolsnya di Mirai itu mau fundamental teknikal teman-teman bisa pakai apapun yang ada di Mirai itu mau fundamental itu mau analisa horizontal vertikal saya rasa bisa ya mas ya bisa bisa semua karena laporan keuangan semua lengkap 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 siap apa lagi untuk trading ya mas ya karena Mirai termasuk siap siap mas kita lanjut lagi nih mas nah ini ada beberapa pertanyaan juga sih mas di kolom komen pertanyaannya kurang lebih sama dan ini menekankan lagi sih mas karena mas bintang beberapa kali udah singgung juga jadi apakah investasi syariah hijau ini lebih cocok untuk jangka waktu menengah atau panjang atau bisa kita trading juga mas mungkin boleh diulang mas tadi di awal sebenarnya udah kita bahasin oke jadi sebetulnya balik lagi ke preventif teman-teman nih maunya trading atau investasi gitu loh karena kan itu dua hal yang ya bisa dibilang dua hal yang berbeda ya karena mindsetnya untuk trading itu juga udah beda kita mainnya cepat analisa teknikal terus ditekankan fundamental sentimen bagaimana kayak gitu ya tapi kalau misalkan investasi mungkin lebih ke kita lihat perusahaannya tuh bagaimana terus bisnisnya tuh bagaimana laporan keuangan bagaimana Q1 sampai Q4 gitu ya dan itu pun untuk take profit mungkin kalau value investing bisa sampai setahun dua tahun tiga tahun atau lima tahun kayak mungkin kalau misalkan kita lihat Bapak Lokeng Kong aja itu bisa sampai lapan tahun baru dia tepe gitu ya tapi kan kalau misalkan tapi multi beggar ya mas ya iya tapi multi beggar banget nah itu dia jadi gak receh walaupun jangka waktunya panjang tapi gak keuntungannya gak 5 persen 6 persen teman-teman tapi multi beggar multi beggar banget ya itu dia sih ya memang mungkin kalau misalkan teman-teman mau investasi jangka panjang harus sabar-sabar tetap update perusahaannya tuh bagaimana terus kalau misalkan ya kalau mau trading beda lagi gitu caranya harus pakai fundamental technical support assistance mungkin ada kan support assistance ada tiga klasik dynamic harmonik kayak gitu dipakai juga gitu sih jadi gak ada yang salah sih sebetulnya lebih keras tentif teman-teman aja maunya nih mau trading atau mau investasi itu gak ada yang salah kok yang salah adalah orang yang belajar gitu aja dan gak konsisten ya mas iya betul nah tadinya niatnya trading tapi kena rugi gak mau cut loss yaudah investasi aja deh iya betul gak boleh siap siap jadi ya sesuai sama preferensi teman-teman kalau mau investasi tools yang dipakai adalah fundamental dan harus sabar intinya tadi dari Mas Pintang tapi insya Allah kalau analisanya benar toolsnya benar dan dipantau dengan baik akan jadi multi-bagger tapi kalau mau trading yang dipakai teknikal support assistance jangan lupa disiplinnya jangan lupa gitu dan sebenarnya kan teman-teman trading itu kan memang adalah orang-orang yang mengambil kasarnya kesempatan ya mas ya mencari kesempatan dicari momentum di tengah apa yang lagi hits nih apa yang lagi rally nih gitu apalagi buat yang suka trend following ya mas ya itu biasanya kan kalau trend following kan lagi naik cepat kan nah itu mencari kesempatan disitu dan itu gak ada yang salah monggo aja teman-teman kalau mau memanfaatkan sekarang lagi hits lagi hype tentang green investment syariah green investmentnya kalau mau ambil momentum disana monggo silahkan gitu tapi kalau buat teman-teman yang punya concern green pengen membantu lingkungan pengen berkontribusi terhadap apa ya supaya yang kayak mas bintang bilang di awal tadi kemarin kalau dulu jam 9-10 masih adem ya mas sekarang udah panas jangan sampai nanti 10 tahun lagi jam 7 panas jangan sampai nah itu yang yang pengen kita cegah sebenarnya teman-teman jadi ya ini sebenarnya adalah investasi yang bukan cuma sekedar mencari cuan mungkin enggak mas bintang tapi untuk membantu lingkungan juga tapi itu memang belum semua orang punya urgensi untuk kesana ada orang yang cuma ah yaudahlah toh masih masih aman kita masih enjoy aja disini terkadang ya karena literasinya ini yang pengen kita tingkatkan juga dengan cara mengingatkan ke teman-teman semua bahwa investasi hijau apalagi yang syariah buat teman-teman yang punya preferensi syariah itu penting karena dampaknya enggak untuk saat ini tapi untuk 20-30 tahun lagi jangan sampai dulu itu kutub tebal esnya berapa sekarang udah turun gitu kan udah semakin menipis dan tingkat air laut itu semakin lama semakin meningkat nah itu yang ingin kita cegah sebenarnya teman-teman karena beberapa kali mas bintang kan yang ingin dicegah itu kan kalau saya gak salah ada jangan sampai suhu dunia itu naik sekian derajat betul satu apa setengah gitu ada yang berpendapat cuma setengah derajat aja pun lebay banget gitu kan tapi sebenarnya teman-teman setengah derajat itu ngaruh banget buat lingkungan kita mungkin gak kayak suhu badan kita suhu badan kita kan rata-rata 35-36 kita baru ngerasa sakit tuh kalau udah 38 gitu kan nah itu 2 derajat buat tubuh kita udah sakit banget gitu kan nah buat bumi itu lebih lebih rendah lagi setengah derajat pun udah udah ngaruh banget iya betul teman-teman jadi itu kenapa pentingnya investasi hijau mas Bintang ternyata udah 5 menit lagi gak berasa saya tadi sebenarnya ini ada pertanyaan mas kayaknya cocok untuk jadi closing diskusi kita sore ini oke dan mohon gue aja nih kalau mas Bintang mau promosi Mirai gimana caranya buat para milenial ataupun gen Z baby boomer di luar sana yang mau gabung di investasi hijau ini buka rekeningnya dimana mas hubunginya ke siapa dan kira-kira dampaknya bisa gak bikin ekonomi kita jadi makin lebih apa makin gerak lagi gitu mas oke baik makasih terima kasih terus jadi sebetulnya bagaimana untuk bergabung oh bisa bergabung ke saya nih bisa kelewat saya atau kelewat tim Puri itu juga bisa gitu loh untuk bergabung kita bareng-bareng belajar investasi kita belajar bareng-bareng tentang outlook market di Indonesia kayak gimana sampai ke dunia itu bagaimana gitu ya mungkin juga bisa ke DMV saya juga gitu loh karena kita tahu bahwa Indonesia tuh investornya cuman 2 sampai 2 persenan kalau gak salah ya untuk sampai saat ini 2 persenan cuman 4 juta mas iya cuman 4 juta dari berapa mas masyarakat 280 juta nah 280 juta cuman 2 persen itu menurut saya kayak wah dibanding Singapura itu luar biasa banget jauhnya gitu ya kecil banget jadi teman-teman minat investasi boleh ditingkatkan kembali kita bantu pelan-pelan dari sini dari nol sampai bisa untuk belajar investasi itu bisa apa namanya sampai kita paham gitu loh terus kita bantu juga kenaikan-kenaikan jumlah investor di Indonesia ini karena gini lebih banyak investor itu akan lebih baik untuk perekonomian Indonesia dan tentunya ngebantu para emiten juga tentunya ngebantu semua apa namanya perputaran-perputaran ekonomi di Indonesia juga pertumbuhan ekonomi juga kebantu karena teman-teman jadi investor kurang lebih kayak gitu ya pokoknya happy cuan lah gitu siap siap mas Bintang jadi buat teman-teman mungkin kalau yang udah background ekonomi tau tuh dampak panjang dari pasar modal tuh dari jangan mengira kita investor retail duit cuma 1 juta 2 juta tapi gak ada efeknya secara nasional kalau kita bicara 1-2 orang mungkin gak ada ya mas Bintang tapi kalau kita bicara jutaan orang dengan modal yang minimal pun sebenarnya efeknya tuh gede banget teman-teman belum lagi kita bicara investor institusi yang duitnya di pasar modal itu miliaran gitu nah jadi seperti yang mas Bintang bilang teman-teman kita tingkatkan minat investasi kita walaupun kita tertinggal jauh dari Singapur tapi jangan khawatir saya yakin kita masih bisalah mengejar ketertinggalan kita dari Singapur pertama-tama tentunya dengan meningkatkan literasi kita teman-teman jadi literasi keuangan yang paling penting gitu jadi silahkan teman-teman ini kita live barang IG-nya mas Bintang jadi gak pakai IG-nya Ngirae tapi mas Bintang ini adalah salah satu investment spesialisnya dari Ngirae teman-teman bisa DM nanti ke Instagramnya mas Bintang nanti silahkan hubungi kalau mau buka rekening kalau mau memulai investasi gak cuma investasi hijau sih investasi hijau investasi syariah konvensional investasi apapun yang berhubungan dengan pasar modal bisa ke mas Bintang terutama yang ke saham ya itu mas Bintang bisa bantu banget jadi buat teman-teman mau jadi trading investing apapun bisa ya mas Bintang ya aman siap mantap semoga mantap lah semoga jadi investor yang sukses teman-teman mas Bintang di isi minit-minit terakhir ini mungkin satu dua kata terkait tema kita hari ini topik kita hari ini closing statement supaya menguatkan lagi sebenarnya investasi syariah hijau berbasis ISG itu apa dan memang penting gak cuma untuk saat ini tapi untuk 20-30 tahun lagi monggo mas oke oke baik intinya adalah teman-teman harus memiliki investasi tentunya investasi ini itu gak merupakan dan konsep ISG ini adalah membantu teman-teman juga eh membantu perusahaan juga untuk membantu ke apa namanya kenaikan ekonomi di Indonesia juga gitu ya dan tentunya juga memperhatikan lingkungan sekitar juga jadi teman-teman untuk ke depannya ayo kita bareng-bareng berinvestasi belajar investasi kita bangun bareng-bareng juga ekonomi Indonesia yang selama ini masih berkembang juga ayo semangat happy cuan thank you siap terima kasih